Sudarlun Satres Narkoba Polres Langsah kembali meringkus empat pengedaran narkoba dan menyita 183,65 gram sabu-sabu serta ganja 41,99 gram. Keempat tersangka yakni RH 30 tahun, nelayan, dan SH 30 tahun pedagang, keduanya warga Gampung Cinta Raja Kecamatan Langsah Timur. Tersangka lainnya AG 43 tahun, petani, dan DA 37 tahun, keduanya warga desa Neraca Tanjung, Kecamatan Manyak Payet, Aceh Tamiang. Berawal dari laporan masyarakat pada Rabu 6 November 2019 pukul 01.00 waktu Indonesia Barat, polisi menggerebek sebuah rumah yang kerap dijadikan lokasi transaksi narkoba di Gampung Cinta Raja. Nah, begitu juga dengan tersangka, tinggi tersangka lainnya, itu kita terapkan di pasal 112, setiap pasal 113, dengan yang hukuman minimal 6 tahun dan maksudnya. Sudah berapa lama? Kasatres narkoba mengatakan keempat tersangka pengedar sabu-sabu ini merupakan satu jaringan dan tersangka DA selama ini menjadi target kepolisian. Dari Langsa Zubir, Serambion TV